Intro Sekarang kita masuk ke kelompok 5 Kelompok terakhir Tetap semangat, tetap berikan yang terbaik Dengan koordinatornya Jason Halo Jason Halo Ibu Ya sudah siap nak? Sudah Oke silahkan Jason Selamat pagi suster, bapak ibu guru, mister, dan teman-teman dari SMP Tarakan Yaitu 2 Dan SMP Santaya Saplahat Saya Jason Tanujaya dari SMP Santaya Saplahat Selaku koordinator di kelompok 5 Mari kita saksikan video berikut ini Selamat pagi bapak ibu guru, suster, mem, mister, dan teman-teman dari Jakarta dan Lahat Kami dari kelompok 5 Tidak membuat kita lupa akan sejarah yang telah terjadi Konsep yang kami buat untuk proyek kami adalah video yang kami namai Bincang Collab Jakarta Lahat Maka dengan adanya Bincang Collab Jakarta Lahat Diharapkan tidak ada kebedaan dalam pembelajaran PJBL antara sesama YSN Tarkata ini Video ini menunjukkan bahwa kita semua dari daerah yang berbeda Tapi masih bisa saling berkolaborasi satu dengan yang lain melalui online Jadi pandemi dan jarak bukan penghalang untuk kita bekerja sama Dan mengingat sejarah perjuangan bangsa dan Indonesia Karena kita semua merupakan putra-putri Indonesia Sebagai generasi penerus bangsa Dari video kami Kita semua bisa mengenal gobel jenderal yang memerintah di masa India Belanda Pada 1610 sampai dengan 1650 Kebijakan serta dampak-dampak yang dilakukan oleh gubernur jenderal Kita juga bisa mengetahui rata-rata modus dan range masa jabatan gubernur jenderal Dari tahun 1610 sampai 1650 Tidak hanya itu Kita juga bisa menceritakan kembali sejarah penting pada masa kolonial India Belanda Dalam bahasa Inggris Selain mengetahui sejarah pada masa Hindia Belanda Kami semua juga bisa memainkan awal musik yang penggunanya sama seperti pada masa Hindia Belanda Dan menyanyikan lagu keroncong untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia Jadi kita sebagai generasi muda tidak boleh melupakan sejarah ya Seperti tema kita ini, Jas Merah Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Kami juga ingin berterima kasih kepada advisor kami Bapak Agus Prayitno dan Bapak Petrus Channel Dananjaya Yang sudah sabar dengan mendampingi kami Dan memberikan masukan yang berharga kepada kami satu bulan ini Pada kesempatan kali ini Saya mau membahas tentang fakta-fakta dari VOC Ferenits Oostindies Compact Me Di antara lain, Gobernur Jenderal, kebijakan, dan dampak dari kebijakan tersebut Persatuan perusahaan India Timur didirikan pada 20 Maret 1602 VOC dipimpin oleh Gobernur Jenderal Yang pertama kali memimpin adalah Gubernur Jenderal Peter Bode 1610 sampai dengan 1614 Ia terkenal dikarenakan tujuannya yaitu Monopoli perdagangan antar pulau India Belanda Yang kedua adalah Gubernur Jenderal Gerard Train 1614 sampai dengan 1615 Pada masa jabatannya Ia pernah mengirimkan salah satu kapalnya ke Laut Merah Untuk memulai hubungan dagang dengan orang Arab Yang ketiga adalah Gubernur Jenderal Lawrence Real 1615 sampai dengan 1615 Dia diangkat saat VOC masih berkendudukan di Ternate, Maluku Utara Setelah setahun berlalu Pada 31 Oktober 1912 Real menyatakan menguntungkan diri Gubernur Jenderal Judge Peterson Dia menjabat dua periode yaitu Periode pertama yaitu 1615 sampai dengan 1623 Periode kedua 1627 sampai dengan 1629 Pada usia 31 tahun Tepatnya pada tanggal 18 April 1618 Ia diangkat jadi Gubernur Jenderal Akan tetapi Baru pada 21 Mei 1619 Ia resmi memaku jabatan tersebut Gubernur Jenderal Peter Derkapetier 1623 sampai dengan 1627 Mulai 1 Februari tahun 1623 Hingga 30 September 1627 Ia dilantik menjadi Gubernur Jenderal India Belanda kelima Ia ikut serta dalam penakluran kota Jayakarta Dan membangun kota Batavia Gubernur Jenderal Jacquez Max 1629 sampai dengan 1632 Pada awal kepimpinannya Batavia dikepung oleh sekitar 30 ribu tentara Mataram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pengepungan tersebut berakhir tiba-tiba pada bulan November pada tahun yang sama Setelah penghubungan Ia membangun kota Batavia kembali Ia membangun parit di siling kota untuk memasilimakan pelindungan Gubernur Jenderal Henry Brower 1632 sampai dengan 1636 Pada awal 1632 Dia menjadi bagian dari delegasi yang dikirim ke London Untuk memperbaiki persetujuan antara Inggris dan VOC Gubernur Jenderal Antonio Van Diemen 1636 sampai dengan 1645 Dalam masa kepimpinannya ini Ia berkomitmen untuk memperluas kekuasaan perusahaan dagang India Timur Dan karena perannya pula Ia dapat mendirikan kekuasaan Belanda di Ceylon Melalui Trincon Male Gubernur Jenderal Cornelis van der Lijen 1646 sampai dengan 1650 Sesaat sebelum kematiannya Gubernur Van Diemen memanggil seluruh anggota Dewan India Untuk membicarakan siapa saja yang akan menggantikannya untuk menjadi gubernur jenderal Dalam pembicaraan itu Van der Lijen menjadi yang terpilih Walaupun para penguasa di Belanda Banyak yang tidak menunjukkan penunjukkan ini Yang kedua kita akan membahas Salah satu kebijakan gubernur VOC Peter Boat Merupakan gubernur jenderal pertama VOC Salah satu kebijakannya yaitu Pendirian pos perdagangan di Banten Dan membuat perjanjian dengan pulau Maluku untuk mengasai rempah-rempah Kebijakan yang dibuat Peter Boat Diteruskan oleh gubernur jenderal selanjutnya Yang ketiga adalah Dampak dari kebijakan tersebut dari VOC dan ke Hindia Belanda Dampak ke Hindia Belanda Ekonomi Masyarakat menderita Dan tidak bebas melakukan aktivitas perdagangan Politik Hak politik hanya dimiliki kaum elit atas atau kaum bangsawan Budaya Berkembangnya budaya barat di golongan bangsawan-bangsawan Contohnya masuknya musik roncong ke Indonesia Dan berkembang sebagai hiburan dan penyemangat saat perang Dampak VOC berdiri Ekonomi VOC mengasai komoditi-komoditi ekspor yang sesuai dengan permintaan dagang pasar di Eropa Muncullah sistem dualisme Yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan peribumi Misalnya gubernur jenderal yang memimpin sebagai residen Yang memimpin keresidenan Orang peribumi memimpin sebagai bupati Yang menjadi pemimpin kabupaten atau kota Dan dibantu oleh patih Tersebarnya budaya seperti berpakaian Cara berbicara kepada kaum peribumi Tersebut Dalam hal yang paling penting di kolonialisme Indonesia Tersebut adalah Trunajaya Rebellion Karena ini adalah kali pertama di sejarah Bahwa kota Batavia Tersebut terangkan oleh 30.000 mataram Yang telah dilakukan oleh Sultan Agung dua kali Trunajaya Rebellion Orang peribumi Orang peribumi Di bagian berbicara oleh aristokrat Raden Turanjaya Dan seorang pasir dari Makassar Ajin Mataram Sultanah Berikutnya Keputusan India Company INJAVA 1670 Dan akhirnya Berikutnya Mataram dan VOC VOC dan Matarang Forces Becaptur-occupied Matarang Areas And captured the capital city of Turnajaya At Kadiri in 1678 The rebellion continued Until Turnajaya was captured by the VOC In late 1679 As well as the defeat, death or surrender of other rebel leaders Turnajaya was taken prisoner by the VOC But was killed by Amangkurat II During the king's visit in 1680 Apart from Turnajaya and his allies Amangkurat II also faced other attempts To seize the throne of Matarang After the death of his father The most serious rival was his younger brother Prince Pugger Who took the player palace after being abandoned by Turnajaya troops in 1617 And only surrendered in 1681 Statistika Dalam suatu penelitian terdapat tiga nilai ukuran statistik Dimana ukuran-ukuran tersebut bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis data Ketiga ukuran tersebut Ketiga ukuran tersebut dikenal dengan ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral Yang terdiri dari rata-rata atau min, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling banyak muncul Yang pertama adalah rata-rata Rata-rata merupakan salah satu ukuran yang digunakan pada pengolahan data statistika untuk mencari nilai rata-rata pada suatu data Rata-rata disebut juga dengan min yang dapat dinyatakan dengan notasi x bar Ada beberapa rumus untuk mencari rata-rata atau min Tapi sebenarnya penggunaan itu sama saja Seperti berikut X bar sama dengan x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x seterusnya ditambah xn lalu dibagi n Atau x bar sama dengan jumlah semua nilai atau ukuran dibagi banyak nilai atau ukuran Atau x bar sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai dibagi jumlah frekuensi Lalu yang kedua adalah median Median adalah nilai tengah suatu data setelah data sudah diurutkan Rumus untuk mencari median yang datanya ganjil yaitu median sama dengan data tengah sama dengan data ke n ditambah 1 lalu dibagi 2 Lalu untuk mencari median yang datanya genap adalah jumlah 2 data tengah lalu dibagi 2 Sama dengan data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1 lalu dibagi 2 Yang terakhir adalah modus Modus adalah suatu fenomena yang paling banyak atau sering terjadi Rumus untuk mencari modus adalah nilai yang paling banyak atau sering muncul Atau nilai yang frekuensinya paling tinggi Jadi ketiga ukuran pengusatan ini terdiri dari nilai rata-rata atau min Median atau nilai tengah Dan modus atau nilai yang paling banyak muncul Yang dapat memberikan informasi yang berguna sebagai bekal untuk melakukan tahapan kegiatan analisis data Setelah kita mengetahui rungus-rumus tersebut Maka kita bisa menghitung masa jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1610 sampai 1650 Yang pertama Gubernur Jenderal Peter Booth mulai dari tahun 1610 sampai 1614 yaitu selama 4 tahun Yang kedua Gubernur Jenderal Gerard Reins mulai dari tahun 1614 sampai 1615 yaitu selama 1 tahun Yang ketiga Gubernur Jenderal Lawrence Rill mulai dari tahun 1615 sampai 1619 yaitu selama 4 tahun Yang keempat terdapat Gubernur Jenderal Jans Peter Zunkun mulai dari tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629 yaitu menjabat selama 4 tahun di periode pertama dan 2 tahun di periode kedua Lalu yang kelima ada Gubernur Jenderal Peter de Carpentier mulai dari tahun 1623 sampai 1627 yaitu selama 4 tahun Yang keenam ada Gubernur Jenderal Jack Wiespex mulai dari tahun 1629 sampai 1632 yaitu selama 3 tahun Yang ketujuh adalah Gubernur Jenderal Hendrik Brower mulai dari tahun 1632 sampai 1636 yaitu selama 4 tahun Yang kedelapan ada Gubernur Jenderal Antonio Van Diemen mulai dari tahun 1636 sampai 1645 yaitu selama 9 tahun Dan yang terakhir terdapat Gubernur Jenderal Cornelis van der Leicht mulai dari tahun 1645 sampai 1650 yaitu selama 5 tahun Dari data yang sudah didapatkan maka kita dapat mengurutkan masa jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Namun karena Gubernur Jenderal Jan Peter Zunkun menjabat sebanyak 2 kali maka 4 ditambah 2 sama dengan 6 tahun Jadi ketika diurutkan maka 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, dan 9 Setelah itu kita dapat mencari rata-rata masa jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1610 sampai 1650 Dengan menggunakan rumus jumlah semua nilai dibagi banyak nilai Sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 9 Lalu dibagi 9 sama dengan 40 dibagi 9 sama dengan 4,44 tahun Lalu kita dapat mencari modus atau nilai yang paling sering muncul yaitu 4 tahun karena angka 4 muncul sebanyak 4 kali Dan yang terakhir kita dapat mencari jangkauan atau range-nya yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah yaitu 9 dikurang 1 sama dengan 8 tahun Jadi dari data masa jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1610 sampai 1650 Lalu kita dapat mengetahui rata-ratanya adalah 4,44 tahun Modusnya adalah 4 tahun dan jangkauan range-nya adalah 8 tahun Akumusik Kronceng dimulai pada abad ke-16 ketika para pelaut dan budak kapal dari kerajaan Portugis datang ke kota-kota pelabuhan di Indonesia Dengan membawa alat musik yang bernama Fado Khadiran Fado dari para pelawai kerajaan Portugis merupakan akar dari munculnya Kronceng Kronceng sendiri secara kultur diketahui lahir tahun 1880 Dari awal masuknya Fado di abad ke-16 Orkesta Kronceng atau Asambel secara tradisional terdiri dari seruling, viola, sepasang kronceng, cello dalam gaya fisikato, basenar dalam gaya fisikato, dan vokalis Kital Kronceng kecil juga nama musiknya berasal dari bahasa Portugis Praguinha Berbagi akarnya dengan Hawaii Musik Kronceng diakini berasal dari komunitas budak Portugis yang dibebaskan pada abad ke-16 Pengaruh Eropa dari masa ini juga dapat didengar dalam musik masyarakat Batak, Sumatera Utara dari akhir abad ke-19 Setelah mengalami evolusi yang panjang Sejak kedatangan orang Portugis di Indonesia 1522 dan pemukiman para budak di daerah Kampung Tugu tahun 1661 Dan ini merupakan evolusi awal musik kronceng yang panjang 1661 sampai 1880 Hampir dua abad lamanya Namun belum memperlihatkan identitas kronceng yang sebenarnya dengan suara cerong-cerong-cerong Sehingga boleh dikatakan musik kronceng belum lahir tahun 1661 sampai 1880 Dari tahun 1880 Musik kronceng sudah melewati empat fase Yaitu kronceng tempo 2LW 1880 sampai 1920 Terus dilanjutkan dengan kronceng abadi 1920 sampai 1960 Terus dilanjutkan dengan kronceng modern Daerah 1960 sampai 2000 Dan kronceng millennium Yaitu 2000 sampai saat ini Sampai saat ini musik kronceng masih terus dipejuangkan oleh beberapa musisi Agar eksistensinya tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya Terima kasih bapak dan ibu Guru, ma'am, dan mister Semoga bapak dan ibu bisa mendapat informasi baru dari video ini Terima kasih untuk menonton video ini Bye 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 pohonnya tinggi, pohonnya tinggi, buatnya jarang capek rawit, di pokon arah, gak punya duit, pokonnya keren ke gondong, matang ke banti, gak punya gondong, gak punya duit la 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 la, paling enak si orang buja, jiwa manis indung di sana la 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 la, pulang lu pagi, pulang lu pagi, kagak dimarah satu-satu, si muli pandan, baju satu, keren di badan bersih males, di atas garong, ngopi segelas, ngakut separo la 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 la, lagu lah ini, lagu lah ini, penghibur ini cikini, gondang dia, yang punya bini, nungkong di rumah buah nakat, dan buah dendam, masih berjadah, boleh berjadah sekian jadi, demikianlah video dari kami mengenai yang berjudul Bincang Kolab Jakarta Lahat dengan tema Desmera, jangan sekali-kali merupakan sejarah di masa pandemi terima kasih bersama kami dari kelompok 5 dengan saya, Jason Tanajaya, dari SMP Santo Yosep Lahat Lauren Sianikol, dari SMP Tarakanita II Semoga dengan menonton video kami, bapak, ibu, guru, suster, mem, ekster, dan teman-teman bisa memahami lebih mengingat kembali tentang sejarah Indonesia terutama di masa pandemi ini Salam Tarakanita Satu hati Satu senama Tuzman Tarakanita Yes Jalan-jalan ke kota Jakarta menemui saudara yang kami cintai kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi Oke kelompok 5 bincang kolab keren ya ada di lagunya ada Hei 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 Baik, bapak ibu Ini guru advisernya yang Hei Hei Itu Jason, suara Jason tadi Hei Baik, suster, bapak ibu, kita beri reaksen untuk kelompok 5 kelompok yang terakhir Saya kasih reaksen ketawa ngakak karena dari tadi saya ketawa terus Oke Baik, bapak ibu mungkin ada yang mau memberi feedback untuk kelompok 5 kelompok yang tak kalah keren dari kelompok-kelompok lainnya Sepertinya ada pertanyaan dari Pak Eto Pak Yuen Oh iya, di chat ada pertanyaan dari Pak Eto Bapak bacakan ya, nanti dijawab satu-satu Jika kalian adalah Presiden Republik Indonesia yang memerintah di saat pandemi ini Apa kebijakan yang akan kalian lakukan untuk masyarakat Anda dengan mengacu pada inspirasi sejarah yang kalian pelajari Mengapa kebijakan itu kalian pilih Ini pertanyaan untuk kelompok 5 dan nanti mungkin kelompok lain juga boleh menjawab Apa kebijakan yang kamu lakukan kalau kamu jadi Presiden dan lihat masyarakat kita saat ini susah di masa pandemi Saya, Pak Boleh, Niko Kalau aku kan misalnya kalau dulu pada jaman masa Hindia Belanda kan masih bersifatnya kedaerahan ya masih kerajaan mereka berperang untuk melawan Belanda untuk membela daerahnya masing-masing Nah, kalau sekarang ini kita semua sudah merdeka kita sudah bersatu jadi kita kalau aku sebagai Presiden kita bersama-sama harus melawan pandemi ini jadi jangan sampai kita kalah berperang dengan COVID-19 ini jadi kita harus bersatu bersama-sama rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kita membuat kebijakan yang bermanfaat bagi orang banyak yaitu dengan vaksinasi lockdown gitu supaya COVID-19 itu bisa berakhir dan kita bisa kembali ke situasi yang normal kayak gitu, Pak Oke, Nicole keren sekali jawabannya ya jadi supaya bisa sukses itu nggak sendiri-sendiri ya nggak egois kita harus bersama-sama dan yang pasti kalau kamu jadi Presiden ya nanti saya pilih nanti iya, Pak Oke berikutnya mungkin Jason yang cowok Oke, Pak menurut aku ya masyarakat Indonesia ini perlu untuk belajar lagi untuk berpikir kritis, Pak karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mampu berpikir kritis dan membaca berita itu secara mentah-mentah walaupun itu tidak dari sumbernya langsung nah menurut aku disitu masyarakat Indonesia harus memilah berita yang benar atau tidak Oke Jason luar biasa jadi kalau Jason jadi Presiden nanti yang dikedempankan adalah pendidikan bukan hanya soal sekolah gratis saja ya tapi gimana pendidikan menciptakan orang-orang yang bermutu ini banyak kan sekolah gratis anak-anaknya juga mentalnya gratisan juga nah berikutnya kelahat ya yang cewek Evelyn dari kelompok lima Evelyn kayaknya videonya snows ini ya macet ya ke pause ke Julian dulu Julian pemain gitar-gitar open mic dulu Julian ya 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 maaf maaf tadi ada semua ini oke pertanyaan tadinya apa pak saya tadi nggak terlalu fokus terus kalau kita kan disini belajar tentang sejarah terus kalau kamu jadi Presiden menghadapi situasi pandemi ini yang menyusahkan rakyatmu apa yang kamu lakukan kebijakan apa yang harus kamu ciptakan diajak nyanyi hmm enggak 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 oke sampai Julian ya membuat peraturan tuh pak oke membuat peraturan ya ya membuat berbagai peraturan untuk atau apa ya mendorong share home program-program programnya untuk ya kayak program-program stay at home pakai masker safe stay apa ya pak stay at home oke Julian Darsono luar biasa juga ya jadi kalau jadi Presiden lebih mengedepankan peraturan dan rakyat harus mengikutinya dengan bayi oke Julian Darsono nah ini abelin sudah bisa terhubung abelin oke karena abelin putus-putus yang gini lah situasinya ya bapak ibu yang dan anak-anak yang ada di Tangerang lahat ini putus nyambung untuk sinyalnya karena cuaca jelek sedikit ya terus ini sudah mendung di sini mungkin feedback tambahan dari Pak Agus atau Pak Adanan selaku advisor di kelompok lima silahkan baik terima kasih untuk kelompok lima ya profesional hebat semuanya khususnya saya sebagai advisor untuk kelompok lima itu tidak terlibat tidak banyak terlibat secara langsung Pak Yul saya banyak lebih banyak mengintipnya tapi dari situ saya menilai kelompok lima itu luar biasa kompak dan sangat dinamis si Jason si Loren itu intens sekali dalam komunikasi berdua terutama ya dan juga kalau ada masalah baru ditanyakan ke bapak gitu dan kelompok lima itu prosesnya yang luar biasa saya nilai terima kasih itu aja Pak Yul baik Pak Agus terima kasih nah ini ada satu lagi Pak Danan Pak Danan gangguan ya oh Pak Danan ada gangguan internet juga ya terima kasih Pak Eto dan Pak Agus yang sudah memberikan pertanyaan dan feedback untuk kelompok lima jadi ya yaitu ya 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 Terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi untuk pemberian apresiasi. Nah, untuk sesi ini akan dipandu oleh Miss Vina. Pada Miss Vina, saya persilahkan. Terima kasih Pak Yohel sekali lagi provisiat untuk kelompok satu sampai kelompok lima. Kalian sungguh luar biasa, kreatif, menampilkan yang terbaik dari kalian. Terima kasih untuk segala waktu jari upayanya. Dan apresiasi bukan hanya dari Miss, apresiasi dari seluruh Bapak Ibu, tim teaching, dan juga seluruh kepanitiaan proyek BCBL Lintas Rila yang mengucapkan terima kasih. Dan saat ini mungkin bisa diwakilkan oleh Pak Rony dan Pak Eto. Terima kasih telah menonton!